Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua Pak ikut-pak ikut admin maupun yang baru melihat channel ini Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia Jadi, sebelum itu bantu admin, admin minta tolong tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng Supaya anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini Untuk anda semua Terima kasih Berita panas pada hari ini Dimana perkauman palsu gerakan memberi tempo 24 jam untuk youtuber meminta maaf Gerakan memberi tempo 24 jam kepada seorang youtuber Untuk memohon maaf secara terbuka selepas didakwa Menyebarkan provokasi dan tuduhan palsu berbau perkauman terhadap perikatan nasional Setiap usaha agung gerakan Maka Kiong berkata Youtuber yang menggunakan nama Slihoho Didakwa memuat naik satu video Berbau perkauman dan memainkan sentimen agama Melampau dengan tuduhan palsu kami selalu Sehari selepas PN memenangi pilihan raya Parlimen Padang Surai Kah Kiong berkata Video berbahasa Cina itu antaranya Cuba menimbulkan ketakutan dalam kalangan pengundi berbangsa Cina Dengan mengatakan Malaysia akan menjadi seperti Afganistan Dan orang bukan Islam perlu menukar agama Kepada Islam jika PN memerintah negara Selain itu katanya Video yang sudah ditonton lebih 81 ribu kali Turut mendakwa daging babi akan diharamkan Daripada dijual di negara ini Selain kedai judi perlu ditutup seperti di Kelantan Dan terengganu jika PN mentadbir negara Dia kata Daging babi akan diharamkan daripada dijual seperti di Kelantan Tetapi ini tidak benar kerana orang bukan Islam bebas membeli Dan menjualnya di Kelantan dan terengganu Dakwaan orang bukan Islam perlu tukar agama Juga adalah kenyataan provokasi Tidak bertanggungjawab dan berunsur hasutan kerana PN berpegang Pada perlembagaan yang menjamin kebebasan Beragama dalam kalangan rakyat Malaysia Setakat ini Gerakan beri peluang kepada YouTuber Ini untuk mohon maaf secara terbuka dalam tempoh 24 jam Jika tidak kami akan membuat laporan polis Atau mengambil tindakan saman sivil Katanya pada sidang media Terdahulu Beliau memainkan sebagian daripada video berdurasi lebih 10 minit itu Beserta serikata Yang antaranya Lain menunjukkan YouTuber itu mendakwa Malaysia akan bertukar menjadi seperti Afganistan Dalam tempoh kurang 5 tahun jika PN menjadi kerajaan Sentimen itu pernah dilawangkan secara terbuka oleh pengurusi DAPERAK NGA Korming Beberapa hari sebelum pengundian pilihan raya umum ke-15 Yang memberi amaran Malaysia akan menjadi seperti negara Taliban Jika PN berkuasa Selain itu YouTuber berkenaan yang memiliki lebih 61,000 pengikut Mendakwa Pihak yang mempersoalkan kerajaan perpaduan Dan memberi sokongan kepada PN wajar menukar nama Anak dan cucu kepada Abdullah Selain menyifatkan Presiden Gerakan Datu Dr. Dominic Lau Ho Chai sebagai pengkhianat bangsa China Kah Kiong mengingatkan penyokong parti politik untuk tidak terikut Dan mengulangi sentimen serta tuduhan Dimainkan parti tertentu Khususnya dakwaan dalam video berkenaan yang melanggar Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta Hasutan 1948 Dan Kanun Keseksaan Jangan buat kenyataan tidak bertanggung jawab Kebebasan kita ada batasnya Katanya Sekian saja info-info ringkas Info-info panas dari Redmin pada hari ini Salam jumpa Salam kenal semua Bye-bye Selamat menikmati